Waduh, gak aktif nih guys, beneran gak aktif, gue akan coba satu kali lagi, mundur kedua lagi ya guys ya, semoga aja kali ini granat gue aktif, please granat gue aktif dong, bisa undang lawan kita, masih belum, wak. Alright guys, bagaimana semuanya gue paham, nah di video kali ini gue akan test drive kartu chai mini guys. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih guys, banyak sekali yang bilang chai mini ampas, sebelum gue bikin video ini, gue udah pernah coba beberapa kali untuk nyelesaikan misi dan lain-lain, memang chai mini ini kalau misalnya gak ada set pendannya tuh, apalagi di akun ke 3 atau ke 4 gue nih guys. Dan disini ya akun ke 3 ke 4 gue gak punya invitation yang bagus, terus juga gak punya beberapa set pendan yang harusnya mendukung chai mini ini nih guys. Apalagi kalau misalnya chai mini ini temen-temen gak upgrade ke versi legendary atau versi kostumnya, otomatis makin boncos kartunya. Dan summon granat ini 70% tuh rasanya kayak 35% nih guys, separohnya, gak seperti pada umumnya. Dan 70% saat tiba ditiruan bayanganku, kok rasanya gak 70% ya, rasanya 60% atau 50% doang nih guys. Nah, tapi kalau untuk membuktikannya kita akan langsung aja test drive nih guys. Sebelum kita test drive secara menyeluruh, mari kita lihat dulu skillnya seperti apa nih guys. Oke, jadi kita kesini aja, ke evo chai mini aja. Dan disini kita lihat saat tiba di area ku 70% summon granat, bisa summon movement juga. Ada defense-defense yang sangat bagus seperti movement shield, juga... Nah, lihat-lihat nih temen-temen ya. Bisa lihat 50% batalkan skill movement skill dan 60% defense efek berbahaya. Jadi otomatis ya temen-temen gak perlu lagi bawa anti efek berbahaya. Saat tiba di bangunanku, 70% buat tiruan bayangan, bisa panggil juga di tiruan bayangannya. Bisa 45% lepas kunci multiplier. Dan saat tiba di area lawan, 45% bisa... Apa nih, tadi kita lihat ya, bisa bebas sewa ya guys ya. Dan semua area ku naik kali dua. Jadi otomatis ya dibilang jelek, gak juga lumayan aja lah. Apalagi kalau misalnya temen-temen up ke legendary, terus beli link pendannya dan segala macem, otomatis akan pasti lebih bagus. Ini gue bingung nih guys. Menurut temen-temen, kalau misalnya kartu yang gak punya drawing, perlu gak kita pake pendant drawing? Dan dari sini kita bisa lihat ya guys, di kodex. Jadi di set pendant yang direkomendasi dari kodex juga memang gak ngasih rekomendasi pasang pendant drawing ya guys ya. Nah ini gue bingung nih guys, jadi serba salah ya guys ya. Kalau misalnya kita gak bawa pendant drawing, problemnya buang-buang turn gak sih pada saat kita awal-awal jalan ya gitu loh maksud gue. Nah jadi kita coba setnya seperti ini dulu. Jadi gue bawanya adalah helm titanium yang dead, terus ada super shield sky island, juga curse rose invitation yang lama, terus satu lagi adalah crow sky shoes nih guys. Dan gue gak punya sih set pendant khusus untuk caimin ya guys ya, yang dari kodex pun atau yang lainnya nih guys. Kayak sebetulnya mungkin squid kayaknya lumayan bagus ya guys ya, karena squid itu kan dia drawing ya, pendant drawing yang paling bagus saat ini menurut gue sih guys. Dan kita akan langsung aja main di snow land ya. Kita coba dengan map baru, sekaligus kita tes lihat seberapa bagus kartu ini nih guys. Oke, ini ketemu kartu legendary death yang otomatis kartu ini adalah kartu yang bisa curi marble nih guys. Nah ini dia nih, kalau misalnya tanpa ada kostum yang curi marble ini bahaya banget ya. Nah repot nih guys. Oke teman-teman kudu beli nih, kudu beli UA-nya kalau misalnya kagak punya kostumnya. Oke disini kita lihat lawan kita juga bawa ada titanium bombing, juga ada space squid. Nah space squid ini menurut gue yang lumayan bagus ya, karena ini pendant drawing cocok juga dipasang di caimin ini nih guys. Karena caimin gak punya drawing sama sekali nih guys. Kalau misalnya gak punya drawing, otomatis dia tuh jalan perlu berkali-kali untuk nyiptain satu landmark nih guys. At least dua kali nih. Oke, kali ini dia jalan ke tujuh. Si death. Wah repot ya guys ya, kalau misalnya emang cuma polosan doang nih guys. Oke, gue akan mundur ke belakang dulu ya guys ya. Kita lihat, soalnya kalau misalnya gue ke depan ntar takut kena lava-nya itu nanti jadi mencuri marble. Oke, gue akan kesini. Ke tempat sini, gue akan pindah ke area aku aja ya guys ya. Semoga aja aktif granatnya. Dan aktif granatnya, kita akan granat summon disini. All right, gue akan jalan ke tujuh atau ketiga mungkin ya guys ya. Ketiga aja kali ya. Supaya gue bisa ngedapetin tiket nih guys. Nah, gue akan kesini coba panggil paksanya ya guys ya. Alias kebayangan. Kesaman gak ya, laman kita ya. Dan gue mungkin akan kesini aja kali ya. Ke Kagura, ke belakang aja kali. Kita coba lihat. All right, kena panggil ternyata. Kena summon ya guys ya. Summonnya aktif nih guys. Wow, lumayan. Oke, kali ini legendary death-nya jalan. Legendary death-nya jalan 10 mungkin karena dia boncos ya. Jadi harusnya jalan double tapi malah gak jalan double. Otomatis untungan buat gue nih guys. All right, jadi... Iya, kena bomb. Waduh. Waduh, squidnya mengerikan sekali nih guys. Nah ini ya, gue akan jalan ke berapa nih ya? Jalan keempat kali ya. Semoga aja dapet double. Tapi sayang gak dapet double. Semoga aja aktif untuk panggilnya, curse rose-nya. Tapi sayang gak ada, gak aktif untuk curse rose invitation card-nya. Dan gue dilewati lawan nih guys. Waduh. Ini, pappet ini gara-gara buff-nya ya guys ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya buff-nya sudah habis, otomatis pappetnya udah gak bisa nih guys. Puppet-nya ya. Jadi berubah lawan pupet di dalam line nih guys. Itu salah satu buff-nya. Teman-teman bisa lihat di sini juga. Mana nih? Mana ya? Ada di sini pokoknya. Nah ini nih, max enhanced buff-nya nih guys. Oke, gue dilewatin terus dari tadi ya. Dan masih jalan-jalan aja untuk legendary death-nya. Jadi, wah. Kerem juga nih guys. Dan dia berhasil untuk bangun satu landmark yang udah di-up seperti itu. Otomatis kan gue udah gak bisa apa-apa lagi ya guys ya. Gak bisa kita cat lagi nih guys. Alright. Bisa pindah. Gue akan pindah ke sini. Gue akan coba untuk nyiptain granat. Dan granat-nya ternyata aktif ya. Oke, aktif granat-nya. Dan invitation-nya aktif nih guys. Jadi kita akan invite lawan kita. Otomatis masih aman juga nih guys. Gue akan jalan ke dua ya guys ya. Gue jalan ke dua. Terus mungkin gue balik ke line aja kali ya. Supaya lawan kita jadi pupet gitu loh guys. Waduh. Gak aktif. Granat-nya sih aktif lagi. Dan gue akan ke sini aja. Bayangannya tercipta. Dan undangannya sih tercipta lagi nih guys. Berhasil. Terus gue akan jalan ke empat aja. Atau ke delapan kali ya. Empat aja deh. Aduh. Malah larinya ke dua. Masuk penjara. Jadinya nih guys. Oke. Lagi kali ini lawan kita jalan. Repot nih. Kalau udah masuk penjara. Dan otomatis kita juga berhasil ngebuang defense lawan kita sih. Jadi udah 02 nih guys. Nah. Ini dia nih. Alright. Sekarang masih jalan legendary death-nya. Legendary death-nya mungkin beberapa kali. Empat pun. Terus sekali ya. Jadi otomatis gak membuat gue jadi berbahaya gitu. Gak membahayakan gue jadinya nih guys. Oke. Dia bikin flame lagi. Dan dia akan coba untuk melewatin gue lagi pastinya ya. Hmm. Oh. Masih bertahan. Gue masih bertahan nih guys. Bikin flame lagi. Jalan terus nih guys. Gak ada abisnya nih. Legendary death-nya. Serem nih guys. Berbahaya. Dan dia juga bawa All Star Triangle game plus 6. Tapi ya yang plus 6 plus gini ya nih. Sebenernya mengaruhnya tuh cukup kecil. Karena biasanya sih yang kayak gini-gini tuh. Boncos atau enggak. Itu tergantung gamenya. Tergantung hoki-hokian ya temen-temen ya. Jadi. Kalau memang boncos mah tetep boncos aja nih guys. Oke. Kali ini gue jalan. Gue termasuk beruntung ya. Gak jatuh di landmark lawan ya guys. Nah ini dia. Kalau misalnya gak bawa kayak squid seperti itu. Otomatis tuh. Gue gak bisa bikin landmark gitu loh. Dan kalau misalnya gak bisa bikin landmark. Alias 2 kali drawing. Pake skill drawingnya. Otomatis tuh gue gak bisa nembakin granat. Nah itu. Jadinya kayak buang-buang turn gitu loh. Oke. Kali ini kita lihat. Sekarang si deathnya masih jalan-jalan aja. Dia udah mau menang. Dan untungnya gue masih ada. Ini ya nih guys. Gue akan mundur ke belakang aja kali ya. Kita akan coba nyiptain granat. Semoga aja. Granat gue aktif. Kalau misalnya granat gue kagak aktif mah. Tamsiong. Aduh. Gak aktif nih guys. Beneran gak aktif. Gue akan coba satu kali lagi. Mundur ke dua lagi ya guys ya. Semoga aja kali ini granat gue aktif. Please granat gue aktif dong. Bisa undang lawan kita. Masih belum. Wah. Kita akan coba untuk mengaktifkan granat nih guys. Dan gue akan coba lagi ke sini. Semoga aja kali ini granat gue gak aktif lagi. Gue akan mundur ke belakang. Kita tes lagi ya guys ya. Karena ini kan cuma tes drive doang. Kita akan lihat seberapa efektif granat kita nih guys. Dan granat gue kagak aktif-aktif anjir. Beneran kagak aktif loh guys. Granat gue nih otomatis gue kalah ya guys ya. Nah ini dia nih guys. Betulan loh guys. Ternyata emang bener. Granat itu memang kurang bagus ya. Kurang aktif nih guys. Apalagi untuk Evo-nya. Kalau misalnya untuk legendarinya gue gak tau. Summon granatnya suka boncos banget ya. Ini sudah terbukti nih guys. Dan dia mundur ke belakang dan dia akan menang ya guys ya. Oke ya. Kita coba lagi nih guys. Berarti memang terbukti. Granat dari Caemin ini kurang bagus. Nah. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman tipe yang gratisan. Teman-teman udah kejar Caemin juga. Kalau misalnya tipika pemain gratisan kayak gue gitu ya. Dan yang lainnya gitu. Biasanya sih nantinya. Di waktu kedepannya biasanya nanti ada. Kostum gratis di Star Candy. Atau teman-teman bisa dapetin legendarinya. Di event-event tertentu nih guys. Ya jadi teman-teman juga gak usah khawatir. Cuman ya memang kalau misalnya player gratisan. Untuk mau GG atau mau melengkapi Caemin itu memang butuh waktu lama nih guys. Beda kalau misalnya kita langsung bayar. Beres. Teng-teng-teng. Langsung. Super GG. Oke. Jadi kita akan coba lagi. Sekali lagi nih guys. Oh lupa gue nih guys. Gue akan ganti itunya ya. Set drawing-nya nih guys. Gue lupa nih ketemunya ginian lagi. Jadi memang penting ya guys. Untuk defense rebut marble ya guys. Di sini juga ketemu yang walaupun agak lemah. Emperor Yomra. Tetap aja Emperor Yomra ini. Skillnya tuh rebut marble juga nih guys. Jadi rebut marble itu hal yang penting. Jadi teman-teman perlu beli kostum versi 2-nya nih guys. Tapi apakah kalau misalnya player gratisan kayak kita itu bisa milih kostum? Gak bisa. Teman-teman tergantung eventnya apa. Kadang-kadang dia kasihnya cuma kostum ke 1. Yaudah lah kalau kostum ke 1 dikasih ya guys. Namanya juga gratisan dan itu juga perlu nunggu lama nih guys. Oke gue akan mundur ke belakang aja. Karena kita gak bawa pen dan drawing. Otomatis. Otomatis drawing kita tuh kita perlu jalan 2 kali nih guys. Nah seperti ini gue jalan 3. Terus gue harus balik ke 2 lagi nih guys. Semoga aja aktif untuk pindahnya. Dan kebetulan aktif. Jadi ya memang repot ya guys ya. Kalau misalnya gak bawa pen dan drawing. Gue juga bingung nih guys. Kenapa direkomendasikan? Nah ketemu yang kayak gini. Granatnya tuh aktif guys. Bingung undangannya juga aktif. Kita akan panggil paksa aja. Semoga aja lawan kita kena curse sheet. Yes. Lawan kita udah kena curse sheet otomatis. Biasanya kayak gitu. Kebanyakan sih nyerah sih guys. Atau gimana ya guys ya. Ya seperti biasa. Nah kan nyerah kan ya. Oke. Jadi otomatis kita perlu drawing ya. Drawing yang bagus itu adalah drawing yang squid itu. Menurut gue. Dan ini kenapa masih belum diperbaiki ya guys ya. Mungkin karena gue pake bluestack. Bluestack ini juga memakai android lama. Jadi otomatis tuh masih keluar aja pada saat kita selesai. Atau pada saat kita menang main battle nih guys. Apalagi kalo temen-temen main di champion ya guys ya. Kalo misalnya suka boncos granatnya. Apa kata dunia nih guys. Oke. Kita akan coba buang Crow Sky Island kali ya. Crow Sky Islandnya padahal ada defense pain lawan. Tapi gak apa-apa lah. Kita namanya juga cuman segedar test drive. Test drive aja. Apakah perlu kita pake pendant drawing. Yaudah gue akan pake pendant drawing yang ini aja. Karena pendant drawingnya ini bisa memastikan 2 kali kita bikin landmark. Kita cukup bikin 2 lemak aja. Sebetulnya udah cukup lumayan oke sih guys. Karena dia ada granat. Cuman ya kita ngandelin granat. Nah granatnya semoga aja aktif nih guys. Oke ya kita jalan lagi kali ini. Pake set pendant yang lama. Yaitu set pendant spiral. Semoga aja. Kenapa ya udah gak ada lagi ya set pendant spiral seperti ini. Dan ketemu lawan kita kali ini. Agak sedikit goddess Nike ya. Agak sedikit jadul. Dan ini versi EVO nya nih guys. Oke dia jalan duluan. Dan berhasil untuk nyiptain pedang. Dan ini penting banget ya pedang. Dan dia kenapa gak mundur ke belakang. Oh gak aktif ya untuk Black Hole Sky Island ya. Alright dia jalan ke depan aja. Langsung aja dia berhasil jalan ke 12. Untuk nyiptain. Satu lagi untuk pedangnya nih guys. Tapi gue berhasil untuk ngecat dia. Jadi otomatis. Kena cat lagi. Catnya lumayan aktif ya. Untuk set pendant death ini ya guys ya. Pendant death helm ini ya. Helm bom ini. Dead titanium bombing nih guys. Oke kali ini gue jalan. Gue akan jalan ke 12 mungkin. Gue akan balik ke area gue dulu nih guys. Alias area curia nih guys. Enak nih kalau misalnya kita berhasil nyuri area lawan seperti ini ya guys ya. Contohnya gue akan kesini. Gue akan ciptain. Loh ini jadi punya gue jadinya nih guys. Tapi sayang. Gak aktif untuk itunya. Granatnya nih guys. Gue akan pindah kesini. Untung lawan kita juga gak bawa kayak semacam. Apa namanya. Gue akan pindah ke area gue yang sebelah sini aja deh. Ini kalau misalnya gue jalan ke tempat yang kayak lawan punya. Ini bisa matiin skill ya. Ini bisa matiin skill kali ya. Bisa matiin skill gak sih. Gue gak tau sih guys. Apakah kalau misalnya gue jalan di block dia bisa mematikan skill atau enggak. Ya tapi gak apa-apa lah. Kita berhasil nyuri dua landmark lawan. Dan gue akan balik. Dan disini. Oh granatnya aktif guys. Nah granatnya aktif. Gue akan kesini aja kali ya. Supaya lawan kita ini kena summon atau gimana. Sekarang. Sekarang apa namanya. Sekarang bayangan gue yang gak aktif. Dan untuk invitasinya juga gak aktif. Mungkin gara-gara kena silang ya. Dia ada anti tarik battle skill tarik. Oke. Dia juga bawa apa nih. Ada sobek angel juga. Bawa soul float juga. Ini bukan lawan yang mudah juga ya guys ya. Ini lumayan nih guys. Jangan-jangan ini akun tuyul dia atau gimana ya guys ya. Jadi ini cukup lumayan bagus. Dan gue mau diserang mungkin. Gue dipanggil ya. Gue diserang guys. Dan dia jalan ke sembilan. Masuk ke dalam mungkin karena boncos. Atau gue gak tau sih kenapa ya guys ya. Kayaknya sih dadu boncos nih. Seperti biasa ya guys ya. Gue akan mundur ke belakang kali ya. Gue akan jalan ke dua belas. Supaya ngandelin pindah-pindahnya aja. Gue akan kesini mungkin. Bisa granat. Kita granat lagi ya guys ya. Kita granat ke geom seong aja kali ya. Kita undang lawan kita. Berhasil untuk beli. Gue akan mundur ke belakang dua mungkin. Semoga aja aktif lagi untuk pindah-pindahnya. Ini pindah-pindahnya lagi aktif nih. Kalau misalnya lagi aktif sih. Asik banget nih guys. Kita akan pindah ke area aku aja. Kita akan coba panggil lewat ini nih guys. Lewat bayangan gitu loh guys. Ada granat lagi. Gue akan pindah lagi ke Sora. Nah ini kenapa nih. Oh kan kali ini. Oh ya kenapa panggil ya guys ya. Dan summon movementnya juga kayaknya aktif tuh guys. Dan dia langsung selling city. Apakah dia menyerah? Masih belum menyerah nih guys. Karena dia merasa dia bisa mengalahkan gue pastinya nih. Gue akan jalan ke sembilan aja kali ya. Kita coba siapa tau bisa dapet seratus persen bebas sewa gitu loh. Jadi otomatis kan gue sedikit aman. Gue akan pindah ke sini aja. Geom seong aja ya guys ya. Cuman dapet angel doang. Angel biasa doang. Granatnya aktif lagi nih guys. Waduh kalau misalnya kadang-kadang suka aktif. Kadang-kadang suka nggak aktif. Terbaik salah. Dan gue menang nih guys. Bangkrut ya guys ya. Karena berhasil summon itunya aktif ya. Summon movementnya aktif nih guys. Ya jadi kesimpulannya. Ini kartu sih sebetulnya punya attack yang lumayan. Tapi memang banyak yang bilang kartu ini di nerf. Dibandingkan dengan versi KGRnya. Dan dimonetisasi seperti kata gue. Dia bikin kayak link pendant. Terus ada kostumnya juga. Seperti biasa lah LGR pada umumnya. Kalau misalnya teman-teman nggak upgrade ke legendary. Memang untuk mengandalkan skill dia. 70% granatnya memang susah ya guys. Kalau misalnya teman-teman main di champion nih guys. Takutnya ntar jadi marah-marah teman-teman semua. Karena takut nggak aktif pada saat dibutuhkan. Pada saat penting gitu loh guys. Granatnya nyala. Berharap gitu 70% ternyata nggak nyala. Teman-teman butuh persentase yang lebih tinggi. Mungkin legendary nih guys. Atau ya ditambah kostum pastinya akan jadi lebih gigi lagi nih guys ya. Jadi pokoknya begini aja kali ya test drive gue kali ini. Dan gue kasih nilai 7 lah. Untuk versi EVO-nya doang. Polosannya doang. Atau 7.5 lah ya guys ya. Kalau misalnya papetnya udah ilang juga. Gue nggak tau si nilainya jadi berapa. Jadi 7 mungkin ya. Jadi turun lagi nih guys. Atau 6.5 ya guys. Oke jadi pokoknya intinya. Kalau misalnya teman-teman udah kejar. Teman-teman nggak usah kecil hati. Karena nanti mungkin aja. GM bisa ngasih kostumnya. Tapi dalam waktu yang masih lama pastinya nih guys. Oke jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman yang bisa berikan. Like, comment, dan share ke semua media sosial teman-teman. Sehingga channel ini sebenarnya gue akan lebih baik lagi guys. Oke guys. See you guys in the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih guys. Waduh. Sub indo by broth3rmax